Intro Tekad Almeida tebus rasa kecewa, Singoedan punya kekuatan baru Pelati Arema FC, Eduardo Almeida bertekad tebus rasa kecewa presiden klub Singoedan Gilang Widya Pramana menyusul dua hasil imbang di awal musim BRI Liga 1 Arema ditahan imbang satu sama oleh Bayangkara dan PSM Makassar Dengan hasil ini, Arema bertenggar di posisi 12 kelas semen sementara BRI Liga 1 Mantan pelatih semen Padang itu ingin mendapat hasil maksimal pada pertandingan ketiga BRI Liga 1 akhir pekan nanti saat melawan PSS Apa yang diharapkan Eduardo Almeida agar anak asuhnya bisa bekerja lebih optimal untuk mendapatkan 3 poin pertama musim ini Pesan saya kepada pemain, terus kerja keras sepanjang pekan ini untuk berbenah dan untuk mendapatkan 3 poin pada laga berikutnya Kata Eduardo Almeida dikutip dari Tribun Jatim Kami harus tetap kerja keras dan tunjukkan permainan terbaik agar pada laga berikutnya bisa dapat 3 poin Itu yang paling penting, jelasnya Arema masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum menghadapi PSS Satu di antaranya di sektor lini serang Saat melawan Bayangkara, Almeida menurunkan 4 pemain bertipekal menyerang sekaligus Mereka adalah Carlos Fortes, Dedik Setiawan, Kusedia Hariudo, dan M. Raffli Alihali menekan dan berharap bisa menghasilkan gol lebih banyak Kebuntuan Singoedan justru dihasilkan oleh pemain yang yang selalu duduk di bangku cadangan Dia adalah Dendy Santoso Pemain yang berposisi di sisi sayap itu masuk pada babak kedua menggantikan M. Raffli Menurut pelatih asal Portugal itu, para penyerang Arema FC masih tergesa-gesa dalam melakukan penyelesaian akhir Kami tidak punya kualitas kalah memegang bola Tidak sabar, sehingga tergesa-gesa Kami banyak memainkan bola panjang ke depan Ini adalah masalah yang bukan karena memainkan satu atau dua penyerang Ungkap Almeida Di sisi lain, Arema FC bakal memiliki tambahan kekuatan untuk menghadapi PSS nanti Ini setelah Diego Michel siap bergabung dengan tim Singoedan setelah menjalani pemulihan cedera betis yang ia alami Dokter tim Arema FC, Nanang Triwah Yudi mengungkapkan Diego Michel sudah bisa dimainkan saat menghadapi PSS Yang dibutuhkan oleh mantan pemain Borneo FC untuk saat ini adalah proses adaptasi dengan tim Kalau kondisinya sudah pulih, tinggal bagaimana Diego adaptasi dengan tim, kata Nanang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!